Ya pemirsa PM Prof. DKI Jakarta dan unit pengelola kawasan Monas berencana membuka wisata malam Monas. Nantinya pengunjung dapat menikmati keindahan Monas dari ketinggian Monas pada malam hari. Dan bagaimana persiapan wisata malam di Monas ini berikut laporan dari Rezar Aditya, Juru Kamera Said Kutub, dan pilot drone Rizky Andrianto. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Monas, tentu Anda mengetahui bahwa untuk masuk ke kawasan museum monumen nasional dan bahkan untuk naik ke pelataran atas untuk melihat Jakarta dari ketinggian, Anda hanya diperbolehkan masuk dari jam 8 hingga jam 4 atau mungkin akhir pekan Anda dapat berkunjung hingga jam 5 sore. Nah saat ini PM Prof. DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan pihak unit pengelola kawasan Monas. Rencananya akan membuat wisata malam di Monas. Nantinya pengunjung dapat mengunjungi kawasan museum bahkan hingga ke pelataran atas hingga malam hari. Dan tentunya unit pengelola Monas juga telah melakukan berbagai persiapan di sana-sini. Salah satunya adalah dengan pembetulan atau pembenaran high mass pole atau lampu tiang-tiang lampu berdaya tinggi. Ini sudah ada 22 tiang lampu yang dibenahi saat ini antar dia dari 110 lampu berdaya tinggi, ya ini seribuat. Di samping itu juga pihak PM Prof. DKI Jakarta nantinya akan mengerahkan PNS yang bersif malam. Ada 41 TNS yang nantinya akan dikerahkan. Ditambah dengan 434 pekerja harian lepas atau PHL yang juga dikerahkan untuk menyambut para tamu yang berkunjung ke Monas pada malam hari. Dan nantinya memang wisata malam di Monas ini baru akan dibuka pada 5 April mendatang. Wisata Monas ini akan dibuka sejak jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Di akhir pekan mungkin nantinya akan dibuka hingga pukul 12. Jadi bagi Anda yang belum berkesempatan untuk mengunjungi Monas atau melihat Jakarta dari ketinggian Monas, dari ketinggian 132 meter ini, Anda nantinya dapat memanfaatkan wisata malam di Monas ini untuk sambil belajar sejarah bagaimana melihat-belihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa G30 SPKI dari diorama-diorama yang ada di kawasan pelataran bawah. Nantinya juga Anda dapat melihat kecantikan Jakarta dari atas pada malam hari ditemani dengan klub klip lampu di Ibu Kota, Jakarta. Tezer Aditya, Said Kutub, dan Pilot Drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta.